Saya menyaksikan Hotline News pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Zylvia Iskandar. Pembesar Presiden Jokowi Dodo mengimbau Bupati seluruh Indonesia untuk berhati-hati dalam mengelola ekonomi daerah. Menurut Presiden Jokowi, kestabilan ekonomi daerah akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat audiensi bersama Bupati berbagai daerah di Istana Bogor, Jawa Barat. Dua kelompok Bupati diterima Presiden Jokowi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti sekitar 30 Bupati, diantaranya Bupati Bajuwangi Aswar Anas, Bupati Sorong Jonika Muru, Bupati Maluku Tengah Petrus Fatlolon, dan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus. Di awal pidatonya, Presiden memaparkan tentang posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, diantaranya tekanan suku bunga Amerika Serikat, perang dagang Tiongkok dan Amerika. Di tengah situasi ini, daerah harus mampu mengelola ekonomi daerah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden mengimbau para Bupati agar menekan dan mengendalikan pasokan serta distribusi barang guna menekan inflasi dalam negeri. Perlu saya mengingatkan bahwa pentingnya masalah-masalah yang ada di negara kita ya, agar semua Bupati Bupati juga... Terima kasih telah menonton! Terima kasih.